Maksudnya mungkin ada lagu khusus juga nggak buat maaf sebelumnya buat Uya sama Natali yang sedang ramai diperbincangkan sebagai seorang sahabat punya pemikiran dan ide nggak tentang mereka berdua Natali dengan siapa nih Sule yang enggak enggak cuman kalau gini karena Natali kan emang keponakannya Astrid nah itu saya kenal dari SMA masuk kita-kita dari zaman di SMA gitu ya jadi kalau untuk lagu sih nanti ibaratnya udah biar masalah selesai dulu nanti punya banyak stok lagu kan tapi saya punya lagu judulnya tak dapat kumiliki itu nggak tahu dia mau nyanyi tupangga melihat kemarin juga sempet dibikin lagu yang kecurahan hati Natali tentang rumah tangganya enggak jalan Natali itu kan penyanyi orang penyanyi orang yang nggak tahu di suaranya itu sebagus tuh bukan cuman sekedar bisa nyanyi bukan sekedar bagus-bagus banget jadi kalau dia nyanyi ya ya wajar namanya orang nyanyi kadang-kadang ya biasa aja gitu mungkin kalau itu mengekspresikan perasaannya kita nggak ada yang tahu yang tahu kan adalah si penyanyinya sendiri kaget nggak sebagai sahabat melihat apa rumah tangga mereka kelihatan harmonis akhirnya berpisah di tengah jalan kan ya kaget lah cuman kan saya nggak bisa ikut nyampur terlalu banyak karena waktu Natali datang ke saya pun dia kan ternyata sudah bermasalah lama jadi oh bukan karena saya juga dia jenisur cerita disitu gitu cerita tentang apa aja Natali cerita Kang Sula juga cerita sama saya Kang Sula ngomong sama saya sampai 3 jam tapi kan ada hal-hal yang saya nggak bisa ceritain malah juga ada hal-hal yang Kang Sula yang ngomong ke saya saya nggak bisa ceritain ke Natali juga walaupun Natali dari saudaranya Astrid saudara saya juga tapi saya fair itu ada curhatannya Natali yang katanya jangan main api dan apa ketahuan selinggu dengan wanita lain nah tunggu atau yang digunyanya itu kalau kalau memang cewek jangan bermain rapi jangan-jangan jangan tapi ketahuan itu dimana tanggapan tahu gue baru dia belum lihat inginya malah belum tahu ini melihat fenomena artis yang sering curhat tentang masalah pribadi di IG termasuk masalah rumah tangga dan akhirnya cerai itu hal-hal yang wajar nggak menurut maksudnya ini setiap orang punya pemikiran sendiri sendiri semua orang itu berhak untuk mengekspresikan menceritakan atau mengekspresikan permasalahan ada orang yang suka memendam ada orang yang suka bisa membuat jadi lega setelah dia merilis semuanya diselah dicerita cerita mungkin ada yang bisa lega selalu cerita ke orang terdekatnya tapi juga ada orang yang suka curhat di tiktok di IG itu sak masing-masing kok kita tidak bisa menjudge bahwa itu salah itu benar nggak apa-apa setiap orang punya ini yang berbeda-beda dan apa yang dilakukan oleh setiap orang itu kan juga mereka udah tahu konsekuensinya jadi menurut saya sah-sah aja dan intinya adalah kayak misal ada orang yang komentar netizen wah dikit-dikit curhat di IG kita balikin lagi lalu dikit-dikit komen di IG berarti kan lu juga ngurusin orang intinya udahlah kita nggak usah nggak usah begitu karena setiap orang pasti punya 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 pemikiran sendiri-sendiri dan setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing maksudnya melihat support saya bukan hanya saya sampai sekarang masih mengupayakan bahwa mereka bertemu tanpa kamera tanpa media tanpa klarknya saya lagi mengupayakan itu dan walaupun akhirnya mereka masih berpisah gimana caranya supaya mereka berpisah dengan baik-baik dengan eleganya itu aja harapan rujuk dari Mas Uya pasti ada ya pasti harapan kita rujuk tapi kalau terburuknya mesti bisa berpisah dengan satu hal yang baik-baik tapi 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 lagi sakit maksudnya sulainya lagi agak stres masih tetap enggak tahu ya gua karena terakhir telepon sama gua lama tiga jam ngobrol biasa aja ya nggak bilang lagi sakit nggak bilang lagi aku mungkin karena setiap menurut gue gini gua gua termasuk orang yang juga nggak bisa punya banyak masalah mungkin kalau setiap orang mikir gitu kan pasti menurut gue ya Kang Sule ya Natali pasti dua-duanya juga bisa dibilang dalam keadaan tidak baik-baik karena kan pasti lagi ada masalah jadi ya wajar lah kalau mungkin yang karena mikir karena pusing itu kan pasti ada nggak mungkin orang lagi ribut ketawa-ketawa kan nggak mungkin tapi ini akhirnya Netizen jadi ngebully dan nyerang putri gimana nih tanggapannya dari Makuya sendiri sama juga Netizen saya udah bilang kok ibaratnya ibaratnya nggak usah nyalain siapa-siapa udah intinya rumah ibaratnya kalau lo mendukung Natali ya jangan nyala-nyalain putri sama Sule kalau lo mendukung Sule ya jangan nyala-nyalain Natali intinya kalau lo mendukung salah satu dintam mereka mereka kan masih bagian keluarga ya dukung aja semuanya ini kan ini wajar dua-duanya masih punya ego masing-masing saya juga pasti pernah mengalami masih jaman-jaman dulu awal nikah berantemnya ego masing-masing Yaudah menurut saya wajar ada yang salah udah kalaupun ada yang salah ya dua-duanya salah kalau nggak ada yang salah dua-duanya nggak salah itu gitu ya tahu kan mungkin Kang Sule ngomong begitupun itu kan mungkin dengan konteks yang lain kan kalau yang beredar potongan video Kang Sule yang waktu diwawancara Melanie Ricardo itu kan bukan yang sama sekarang itu kan dalam konteks yang dulu nah sekarang aja ini bisa mengaitkan dengan sekarang jadi menurut saya bukan itu masuk di Kang Sule ya ada yang penengah itu gimana sama cisa sama-sama ego kan mereka terus masuknya menangani gimana sebagai penengah kan harus netral nih walah netral gua netral banget gua netral banget jadi gua saking netral gua bilang sama sama Natali bahwa Kang Sule emang telepon sama gua tapi dia nanya apa yang ya gua hanya menceritakan apa yang emang pantas dikatakan sama Natali tapi ada hal-hal yang gua rahasia sama Kang Sule juga gua nggak katakan gitu pula sebaliknya jadi gua tidak mau memperkeruh masalah dan intinya adalah gua sangat objektif kok dalam hal ini kayak kemarin juga ada satu hal yang kita rasa Natali melakukan sesuatu yang menurut gua jangan gitu itu gua suruh Astrid buat ngomong nasihati Natali ada juga jadi intinya gue sangat objektif masih ada ego ya dari masing-masing iyalah wajarlah kan gini saya aja sama Astrid yang dulu sama-sama single menikah aja banyak masalah ini kan ibaratnya mereka harus lebih dalam beradaptasi harus lebih lebih sulit mungkin Natali masih muda kan sudah punya keluarga punya anak bawaan ya pasti untuk memposisikan diri mereka tuh pasti agak jadi berarti ya cuman masalah proses aja gitu ya kemarin waktu ketemu sama Natali sama Sule lo ada ini nggak kasih pesan sama dua-duanya supaya lo rujuk atau supaya lo enggak pesannya apa gue sama Natali masih ada Natali lebih sering ngomong Maastrid tapi gue pun ngomong gue cuman bilang sama Natali bahwa kalau bisa rujuk-rujuk coba pikirkan baik-baik jangan emosi terus ke Kang Sule juga mau enggak ketemu atau mau gitu terus habis itu intinya gua masih berupaya untuk mereka rujuk tapi gue juga tidak mau memaksakan mereka harus rujuk kalau ternyata mereka sudah tidak bisa lagi karena menjalani ini mereka tapi pesan gue adalah kalau memang harus bisa yang baik-baik nah cuman kan saya mau keluar kota nih jadi tapi ya saya masih masih ini kalau masih cuman Kang Sule udah dua hari ini saya nggak telepon-leponan akhir-akhir hari yang kemarin hari minggu apa-apa nggak tahu saya nggak tahu masih baik-baik aja lagi di rumah lagi di rumah tadi sempet Kang Sule mau sempet mau ke rumah saya mau ngobrol cepet pas temen saya lagi nggak bisa bisa ketemu jadwalnya pas Kang Sule mau pas saya bisa kan Sule nggak bisa ada di rumahnya ya waktu lo kasih pesan seperti itu ke Natalie sama Sule responnya apa dari mereka berdua masing-masing kalau Kang Sule bilang dia mau 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 ketemu pada kali masih diam tapi tapi diam itu kan belum bukan berarti tidak mau kan biasa ya yuk 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 yuk